Beberapa wilayah di Kabupaten Belitung yang memiliki titik rawan kebakaran teridentifikasi meliputi wilayah juru seberang, Gosong Bugis, Air Lenggong, dan Kecamatan Sijuk. Namun titik panas ini terjadi bukan disebabkan kebakaran hutan, melainkan dengan kelalaian dari aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan secara meluas, Pemadam Kebakaran Kabupaten Belitung terus menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengurangi kegiatan pembakaran lahan, serta berhati-hati terhadap lahan kering yang berpotensi terbakar. Kasih Prasarana Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Belitung, Sonia Butar-Butar mengatakan, pemerintah telah juga menyiapkan beberapa sarana mobil kebakaran dan anggota tim agar siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan. Total petugas yang disiagakan mencapai 15 hingga 17 orang. Ya, jadi rata-rata yang kami lakukan pemadaman itu memang lahan-lahan kosong. Untuk antisipasi dari kami pihak pemadam kebakaran, yang pertama juga kami memang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Belitung. Bulan Juli hingga September tahun ini, sebagian wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan tingkat curah hujan. Sehingga dengan statistik itu, seluruh kabupaten kota pun diperingatkan bahaya kekeringan dan kebakaran lahan di musim kemarau. Dari Tanjung Pandan Belitung, Juprianto, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!